Oke selanjutnya kita ke transaksi 31 melunasi purchase invoice lainnya dengan memanfaatkan purchase return nihil atau none Jadi tadi kita sudah melakukan purchase return nihil atau none Dimana dari purchase return ini akan ada suatu kewajiban bagi vendor untuk mengembalikan uangnya ya Tetapi pihak perusahaan menghendaki agar uangnya itu tidak dikembalikan kepada perusahaan Hanya perusahaan menghendaki agar saldo kelebihan tersebut akan digunakan untuk melunasi purchase invoice lainnya Bagaimana cara melakukannya di ecurep? Kita klik di purchase kemudian kita klik di purchase payment Disini kita cari glodok elektronik Dengan demikian kita dapat melihat disini ya Ada suatu invoice yang akunnya minus Ya owingnya minus PRB 2016-004 ini adalah invoice dari pengambelian purchase return yang nihil ya Yang sebelumnya kita sudah lakukan di transaksi sebelumnya Disini perusahaan hendak melunasi invoice-nya yang nomor ini PI 2015-04-0018 Dicentang ya Artinya ingin melunasi Tetapi kalau kita lihat begitu kita klik disini maka akan ada saldo sebesar 5 juta yang keluar dari BCA Tetapi perusahaan menghendaki agar kelebihan saldo dari proses purchase invoice tersebut dialokasikan juga untuk melunasi invoice nomor 0018 sejumlah 5 juta ini Nah jadi kita juga mencentang ya Dengan demikian saldo yang tersisa hanya 2 juta 250 ribu Didapat dari 5 juta dikurangin dengan 2 juta 750 ribu Jadi perusahaan hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 2 juta 250 ribu saja dari BCA Untuk melunasi invoice 0018 ini Karena sisanya ditanggung atau dialokasikan dari purchase return Jadi pihak vendor tidak perlu lagi membayar kepada perusahaan 2 juta 750 ribu ini Cukup mengurangi salah satu hutang di invoice-nya saja ya Oke kita lengkapi tanggalnya adalah tanggal 14 Januari 2016 Begitu juga dengan ini ya Check date-nya 14 Januari 2016 Kita bisa melakukan preview Ya ini dia bentuk preview-nya dan berikut ini adalah jurnalnya Oke kita close saja Dengan demikian kita sudah berhasil melakukan Perusahaan ketiga persatu yaitu melunasi purchase invoice lainnya Dengan memanfaatkan purchase return nihil non tadi Perusahaan ketiga persatu yaitu melunasi